Intro Jadi kalau kita hanya melakukan penelitian geologi di tempat ini, ya itu biasa aja gitu. Geologi Sumba ya seperti itu saja. Tapi ketika kita bandingkan dengan pulau-pulau sekitarnya, nah ini kan, ini tadi kawan-kawan waktu lihat, waktu naik pesawat, sementing kalau yang duduknya di sebelah kiri bisa melihat ini nih, sepanjang jalur ini. Ini pulau Sumbawa, kita pernah ke Tambora ada di sini, sebelah sininya. Pulau Sumbawa, ini terus pulau Flores, Quetar, Alor dan sebagainya. Nah ini semua batuan-batuan ya kalau kita lihat, yang paling mudah di sini nih. Nah ini urutan-urutan batuan ini kemudian ditempatkan di sini nih. Nah yang paling utara ini, jadi dia umurnya hanya dari Miosen, Tengah, lebih muda. Jadi hanya 15 juta tahun ke atas. Gak ada yang begini-begini, gak ada gitu. Tadi saya sebut umurnya ada yang sampai 70 kan ini kan. Nah ini nih, yang 70 yang ini. Di sini gak ada gitu. Ini paling hanya 15 juta tahun ke atas yang ini semua. Semua jalur-jalur ini. Sama kita menemukan batuan-batuan gunung, apa, batuan-batuan karbonat yang warna biru ini. Terus batuan volkanik yang warna ini. Di sini juga ditemukan gitu. Tapi ini jauh lebih tua semuanya. Nah itu perbedaan pertama. Terus kalau kita bedakan dengan pulau yang paling dekat di sini, pulau sawu, pulau rote, pulau timur. Ini jauh lebih kompleks lagi. Ini kalau kita lihat, ini sudah diteliti banyak. Dan ini batuannya sangat-sangat tua, seperti begini. Nah ini nih. Kalau semua batuannya ditaruh di umur geologi, ini jauh lebih tua nih. Bahkan kalau kita lihat timur sampai ke sini gitu jatuhnya. Sampai ke arah sini di sini nih. Nah ini timur di sini. Ini kemudian yang Sumba. Ini yang Sulawesi di sini nih. Nah ini yang si Flores. Flores Sumbawa. Jadi dari situnya udah berbeda gitu. Jadi ketika kita membandingkan pulau Sumba dengan pulau-pulau sekitarnya, ini unik sendiri. Ini satu jalur. Dan kita bisa memahami ini jalur volkanik biasa, jalur gunung api ya. Ini dari mewasan atas. Ini adalah jalur-jalur yang pulau yang terangkat. Sebagian batuannya datang dari Australia. Yang ini, yang batuan-batuan tua. Kita biasa bermain dengan batuan yang tua di sini, di Australian gitu. Nah terus dia muncul di timur gitu. Nah ini enggak. Ini malah mirip-mirip yang di Sulawesi kan kalau kita lihat yang ini. Ini bagian kaki selatan Sulawesi yang ini. Kalau ditaruh di peta geologi, di umur. Ini mirip nih. Ini Sumba yang ini. Ini Sulawesi yang ini gitu. Ini Flores. Nah ini sih timur. Nah dari situ timbulah kesurigaan gitu. Bahwa Sumba itu eksotik. Atau dia isolated. Terjadi sendiri, bukan terjadi sendiri. Dia pindah. Pindahan gitu. Nah pindahan dari mana? Kemungkinan yang paling mungkin adalah dari sini. Dari Sulawesi sini. Karena secara geologinya mirip. Ya secara geologi mirip gitu. Bahkan kalau kita sempat ke Sulawesi gitu. Batuan-batuan yang besok kita akan lihat yang umur-umur batuannya ini ya. Batuan yang umur ini di Sulawesi pun ada gitu. Terus batuan-batuan volkaniknya ada. Terus batuan karbonatnya yang besok kita akan lihat ada. Baru di Miosen dia berbeda gitu. Jadi di batuan yang tuanya dia sama. Di sininya. Baru ke sininya dia berbeda gitu. Kalau dia datang dari Sulawesi. Dia datang dari timur atau dari Australia nggak tetap. Karena batuan-batuan yang tua di sini, di sini nggak ada. Sementara batuan-batuan di Sulawesi yang tua di sini ada. Terus yang ini gitu. Nah ini kemungkinan besar. Ini datang dari Sulawesi. Pak, saya tanya. Umur batuan itu dihitung mulai ke Sudakatan? Dari terbentuknya? Definisi terbentuknya itu apa? Misalnya kita punya lava gitu ya. Umur lava dihitung dari sejak dia keluar di permukaan bumi. Ada dari magmanya kan. Magma begitu keluar dia jadi batuan. Nah itu adalah umur batuan. Kalau batuan sedimen atau batuan koral begini. Nanti kita kalau sayat. Di bawah ke mikroskop nanti keluar spesies koralnya. Itu masing-masing ada umurnya. Nah itulah umurnya. Kalau batu pasir, batu lempung. Itu kadang-kadang dia mengandung fosil-fosil juga di dalamnya. Nah itu yang diukur umur. Itulah umur batuan. Jadi semua umur-umur batuan di Sumba di sini. Baik yang nanti besok kita lihat daerah terjun ini. Atau yang sekarang kita lihat di kuarter terungu ini ya. Sebagian kan tadi kawan-kawan juga ada yang melihat terungunya gitu. Bukan hanya begini aja tapi ada terungunya. Ada koralnya. Coba nanti kita lihat pasangnya jalan-jalan di sini ya. Tadi di sana banyak gitu. Atau batuan lava ini nih. Nah lava-lava ini bisa diukur umur absolutnya. Jadi umur-umur juta tahunnya bisa diukur. Kemudian juga umur ininya. Umur apa? Posisi paleomagnetik. Karena kalau batuan magma dia punya mineral-mineral yang sifatnya punya magnetit ya. Jadi dia bisa mengukur posisi dia saat itu ada di mana, ada di lintang mana. Itu yang namanya paleomagnetik. Tekniknya. Nah sumpah ini lain sendiri nih gitu. Dibandingkan ini lain. Karena dia ini semua adalah batuannya itu umurnya neogen. Jadi volkanik-volkanik ini termasuk volkanik yang besar seperti tambora, sangyang api. Ini sangyang api nih gunung juga kan. Terus di sini juga ada gunung kelimutu ya. Egon, Inerie, semua di sini adalah gunung-gunung api yang aktif. Dan ini sudah ada sejak dari Miosen atas. Nah justru di sini yang batuan volkanik yang ada di sini ada, di sini nggak ada. Tapi si batuan ini, batuan-batuan yang seumur lama ini, seolah-olah dia menerima abunya gitu. Jadi kita di sini nanti besok kita lihat, terutama yang kuning ini. Ini batuannya batuan dalam. Lebih dalam dari gamping. Kalau gamping kan dia selomerin ya. Dia batuannya napal. Napal itu berarti gamping udah campur lempung gitu. Tapi dia ada abu volkaniknya. Nah itu abu volkanik bukan gunung apinya di Sumba. Kelihatannya gunung-gunung api yang di sini, di flores. Meletus. Nah terus dia pada saat itu sedang ada sedimentasi di Sumba kan. Masuk ke situ gitu. Jadi kalau gunung-gunung, kalau di sini kan bikin jalur volkanik ya. Jalur gunung api gitu. Di sepanjang ini ya. Baik yang muda sekarang. Di sini kan banyak gunung-gunung api. Tambora, Sangyang Api. Terus di sini agak tergeser ke bawah. Egon, Inerie, Kelimutu. Terus di sini ada gunung wetar. Terus ada gunung Egon dan lain-lain ya. Sampai ke arah terus di sini. Itu gunung-gunung api yang muda. Justru di sini tuh yang paling tua gunung apinya adalah di Miosen awal. Jadi hanya di sini nih. Ini gunung api yang paling tua di sini. Habis itu gak pernah ada gunung api lagi. Padahal di utaranya gunung api jalan terus gitu. Nah di situ dia berbeda dengan jalur volkanik yang utaranya kan. Si Sumba ini. Jadi Sumba ini pada saat di sini terjadi jalur gunung api yang mungkin di bawah laut gitu ya. Di sini justru sedang diendapkan sedimen. Sedimen gambingan, napal, lempung, campuran ya. Tapi dia menerima abu-abu volkanik. Pasti abu volkaniknya datang dari sini kan. Karena seumur. Jadi kalau kita lihat yang kuning ini. Kalau kita lihat di peta geologi. Ini ada tulisannya di situ. Dia mengandung tuh. Tuh tuh dari abu gitu. Bukan gunung api yang dari Sumba sendiri. Tapi datang dari Flores. Nah kalau kita bandingkan dengan Timor sekarang. Timor itu punya batuan-batuan yang tua semuanya. Yang lebih tua dari 70 juta tahun. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, 150 juta. Bahkan ada yang 300 juta. Di sini gak ada. Di sini yang paling tua 70 juta tahun. Yang ini yang menganggara ungu ini gitu. Nah semua urutan-urutan ini adalah sangat mirip dengan Sulawesi. Nah dari situ timbullah kemungkinan. Bahwa si Sumba itu bukan di posisi yang sekarang. Dulunya. Tapi dulunya adalah posisi di Sulawesi. Terus pindah. Nah pertanyaannya sekarang. Apa gak nabrak ini? Nah itu umurnanya. Ya. Kalau dari Sulawesi kok. Ini kan seolah-olah kayak pager kan. Masa ditabrak gitu kan. Tapi harus ingat. Ini baru ada di Miosen atas. Di umur-umur sekitar 10 juta tahun. Baru adanya ini. Sementara ini sudah duduk di posisi sekarang di umur 20 juta tahun. Di posisi yang sekarang. Jadi ini tuh adalah jalur hokanik yang muda. Pada saat si Sulawesi Sumba ini datang ke sini. Ini belum ada apa-apa. Belum ada jalur hokanik. Baru belakangan timbul gitu. Nah pada saat ini jalan. Jadi jadi jalur hokanik. Di sini sedang sedimentasi laut dalam. Yang warna kuning ini. Dan warna ungu. Eh warna biru. Itu yang kita sebut seperti waikabubak dan kananggar. Besok kita lihat. Jadi di sebelah baratnya kelihatannya lebih dangkal. Mungkin kayak gini. Mungkin kalau Sumba ya dari anak kawan-kawan kayak gini gitu. Di sini Flores. Sumba lagi gini. Di sini dinapkan karbonat. Di sini dinapkan napal. Lempung. Yaitu batuan yang lebih dalam dari gamping. Nah sementara di sini Flores lagi gunung api ya. Nah dia nerima abunya gitu. Karena abunya tuh terekam di sini. Muncul. Ya nanti kita besok pada saat jalan ke waing abu. Mungkin di pinggir jalan agak kelihatan. Kalau ada stop yang mutu kita stop sebentar. Kesini gitu. Nah sedang gitu saat itu. Oke. Di sini sementara lagi gunung-gunung api jalan terus gitu. Letusan-letusan. Di sini mah gak ada. Udah mati gunung apinya. Gunung api yang di sini ada. Ini produk gunung api yang ini. Yang warna coklat-coklat ini. Yang oranye ini ya. Ini gunung api. Tapi gunung api yang umurnya Eosan. Oh bukan dari yang abu dari sana. Bukan. Umur 40 juta tahun tuh adalah justru di sini lagi ada gunung api juga. Yang ini nih. Jalan-jalan ya. Jadi sebenarnya si Sumba ini dulunya dari sejak umur kapur atas 70 juta tahun. Umur paleosen 60, umur 50, Eosan sampai umur 40 atau 20. Semua datang dari sini bawah. Baru kemudian dia jalan. Terbentuk dulu Pak ya di sana. Terbentuk dulu di sana. Kemudian dia transfer aja ke sini. Nah itu yang disebut di geologi adalah mikrokontinen. Terrain. Terrain itu jadi semacam mandala atau blok geologi yang berbeda gitu. Dan itu pecah dari sana, pisah dari sana kemudian jalan. Nah itulah Sumba. Nah mikrokontinen berarti kan ada kontinennya kan. Ada benuanya gitu. Karena ini semua yang tadi saya ceritakan hanya baton-baton yang duduk di atas kontinen. Nah untuk membuktikan itu sayangnya disini gak ada kerak kontinen yang tersingkap. Yang paling tua adalah yang warna ungu ini. Ini sedimain laut dalam. Nah kalau untuk membuktikan kita harus bore ini. Bore, koring sampai dalam akhirnya keluar kontinen kerak-kerak granitnya. Tapi kan itu tujuannya akademik kan. Kita gak punya dana untuk itu gitu. Nah ada cara lain. Yaitu melakukan analisis gravity. Nah ini nih. Gia berat nih kayak gini nih. Ini gak ada. Walau, ke dalam laut. Tapi ada data yang lain. Data gravity. Jadi mengukur data gravity. Jadi orang-orang geofisika itu menaruh alat-alat untuk mengukur tarikan. Tarikan terhadap batuan. Tarikan terhadap alat disini gitu. Nah itu biasanya kalau kerak. Setengah doang yang dapat. Itu menariknya kuat. Positif namanya. Nah sesudah diukur begitu. Ternyata ini memang batannya tinggi. Kalau orang-orang geofisika paham ya. 150 sampai 200 miligal itu tinggi banget. Gak gravitinya. Kalau dia kontinen. Kalau dia oceanic dia negatif. Ini positif. Positif 150 sampai 200 miligal. Ketika dimodelkan. Itu sama dengan 24 kilometer tebal kerak kontinen. Nah jadi di bawah ini dulunya. Eh bukan dulunya. Di bawah ini memang sampai sekarang pun ada kerak kontinen. Jadi yang kita sekarang jalanin. Ini yang kita jalanin ini adalah sedimen kuarter. Saja. Yang muncul di sini. Nah ini ya. Nah sekarang saya kembali ke yang tadi. Ke peta yang gede ini. Jadi paham ya kenapa disebut. Kenapa sumba itu dia terisolasi ya. Kalau di bawahnya itu yang masih ada. Yang lempeng yang mendorong ke arah pulau yang Sumbawa itu. Oh ada. Ada yang berikutnya. Itu nanti. Habis itu. Itu yang menjadikan jalur volkanik yang di-florace. Berarti ini di atasnya kok. Di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Nah kenapa. Jadi pertanyaannya. Kenapa kok si ini gak ada volkaniknya gitu ya. Di Sumbah ya. Kok munculnya di-florace. Nah nanti penjelasan berikutnya. Nah. Yang ini sekarang. Sekarang kan ini pulau Sumbah kayak gini nih ya. Ini sedimen yang tua yang ini nih. Yang warna kuning kalau di sini. Ya yang warna kuningnya kape ini. Ini kape itu. K itu kretesius. P itu prae kajelu. Nama formasinya. Atau alasipu. Nah ini yang paling tuanya ada di sini. Nah. Dulunya ini tuh adalah sedimen laut dalam. Nah ternyata kita di Sulawesi. Punya ekivalennya. Persis. Namanya balang baru. Umurnya kretesius juga. Dan itu juga laut dalam. Nah jadi kita punya. Punya sesuatu. Yang dulunya bersama. Terus terpisah. Nah. Dari analisis ini. Mereka terpisahnya kira-kira di miasen tengah. Kira-kira di antara 15 sampai 10 juta tahun. Berarti sampai 20 juta tahun dia masih di sana. Nah akibatnya sedimen yang seumur itu. Dari tua sampai ke umur 20 juta tahun. Mesti sama kan. Nah itu namanya membandingkan gitu. Dan kebetulan sama. Di sini kita punya yang namanya prae kajelu. Atau lasipu. Yang umurnya kretesius. Itu sedimen laut dalam. Sedimen di lereng dulunya. Kita punya di Sulawesi namanya balang baru. Terus kita di sini punya volkanik yang ini nih. Yang masu kalau di sini namanya. Ini masu di sini ada. Di sini masu juga ada. Itu ekivalen dengan langi. Langi volkanik. Di atau latimojong vokanik. Di sana di Sulawesi. Itu umurnya juga paleosan Eocene. Nah terus kita punya karbonat yang umurnya yang karbonat ini nih. Karbonat yang tua. Yang apa namanya itu Watopata. Ini karbonat yang umurnya Eocene. Kira-kira apa di sana? Terkenal banget. Itu yang bikin leang-leang dan bikin Toraja dan... Bikin apa? Yatoraja, Tonasa dan lain-lain. Apa namanya? Formasi Tonasa. Jadi Tonasa itu sama dengan Watopata di sini. Nah mereka itu bersaudara dulunya. Karena mereka bersatu di situ. Kemudian pecah. Bisa. Bisa. Terus jalan ke Selatan. Waktu itu belum ada penghalang jalur vokaniknya kan. Yang flores belum ada. Duduk di tempat yang sekarang. Di posisi sekarang. Di lintang sarang. Sudah kira-kira dari 20 juta tahun. Itu dari data paleopanik. Mana ini? Itu Pak. Itu ke Selatan itu karena apa? Karena kendak sendiri atau gimana? Kendak sendiri. Mungkin dia bosun di sana ya. Dikunggu ribu. Seri amal atas seri amal. Itu dia keluar. Itu menarik itu teorinya ya. Nah. Tapi penjelasan dulu begitu. Jadi kalau kita hanya melihat Sumba. Hanya sebagai Sumba. Tidak akan dapat. Bahwa dia mikrokontinen. Terisolasi. Kita harus dapatkan Sumba. Kita banding-bandingkan dengan yang lain. Bandingkan dengan Sulawesi. Bandingkan dengan jalur vokanik flores. Dengan Timur. Baru kita tahu. Oh ini adalah unik. Nah yang rame adalah dalam. Kalau orang sepakat rata-rata ahli geologi. Oh ini mikrokontinen. Dan dia unik. Exotic. Atau eratik. Eratik itu enggak harusnya ada di situ. Eratik bodis. Jadi eratik itu kan kesalahan kan. Dia harusnya enggak ada di situ secara normal geologi. Tapi ada gitu. Itu eratik bodis. Pak, jadi pulau Sumba itu tuh dia tuh geser dia ke atas sebelum ada ke pulau flores itu ya? Betul. Betul. Makanya dia enggak menghalangi kan. Karena pulau flores itu batuannya paling muda itu miocen atas, miocen tengah. Si Sumba udah jalan sebelum itu. Bisa ke situ. Baru muncul di situ. Nah, para ahli geologi rata-rata sepakat bahwa ini Sumba adalah mikrokontinen. Yang tidak sepakat adalah dari mana asalnya. Itu perdebatannya panjang sampai 40 tahun. 40 tahun. Oh, di bahasa di literatur ya. Iya. Karena menggunakan berbagai metode nanti saya buka di kelas malam ya. Nanti di Wai Ngapu lebih detailnya. Tapi intinya adalah kalau saya berpendapat itu datang dari Bone. Dari selatan Sulawesi. Nah, sekarang kita lihat itunya. Salah satu mekanismenya. Kemungkinannya. Nah, ini nih. Oke, nah. Nah, ini dari peta ini sekarang gini ya. Sumba sendiri juga aneh secara posisi. Ini Sumba secara garis besar nih. Di gambar ini kalau kita lihat. Gambar ini kan kalau secara umum ada warna kuning, merah, dan hijau ya. Yang warna kuning adalah batuan-batuan atau area-area yang berasosiasi dengan lempeng Eurasia. Yang warna kuning. Oke. Yang warna merah itu yang berbeda dengan Australian. Yang warna hijau itu dengan Pacific. Itu intinya. Karena Indonesia itu memang ada di triple junction. Ada di posisi pertemuan banyak lempeng gitu ya. Jadi, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Australian, ada juga dari Pasifik gitu. Nah, kita lihat Sumba. Sumba juga kalau di sini digambarkan kuning kan? Itu artinya apa? Eurasia. Misalnya, misalnya orang-orang eksplorasi disuruh nyari, coba cari ini minyak di Sumba, entah gimana konsepnya. Terus kita lihat Sumba ternyata posisinya kan di Indonesia Timur. Ya, secara geografi. Tetapi secara geologi, dia bukan di Indonesia Timur. Karena datangnya dari Barat. Dari Eurasia. Nah, kalau eksplorer menggunakan, meneliti Sumba dengan menggunakan menerapkan konsep-konsep di Indonesia Timur, itu akan gagal pencarian eksplorasi hidrokarbonnya atau mineralnya. Karena semua bukan datang dari Timur. Bukan datang dari Timur, bukan datang dari Australia, tapi datang dari Sulawesi. Jadi, kita harus menerapkan semua konsep yang proven di situ. Sampai ke sana gunanya. Nanti di kelas malam saya jelaskan lebih jauh. Oke, nah sekarang posisinya ini di sini nih, Sumba. Kemungkinan datang dari sini gitu, kemungkinan. Nah, sekarang akhirnya direkonstruksikan. Orang-orang geologi biasanya melakukan rekonstruksi, membalikan. Nah, ini saya salah satu ambil di umur 70 juta tahun yang lalu. Lid Kretesius. Di sini digambarkan Sumba di sini nih. Di posisi yang di bawah kakinya Sulawesi atau bone. Karena rupat tahu, percaya bahwa Sumba datang dari sini. Nah, ini digambarkan kan gitu. Nah, jadi kita akan melihat buktinya apa sih? Banyak sekali buktinya. Ini contohnya nih ya. Ini salah satu, saya tunjukkan beberapa bukti nih. Ini adalah geologi Sulawesi nih, di sini. Ini geologi Sulawesi yang ini, secara sartigrafi ya. Ini geologi Sumba di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, ini batuan-batuan ini nih. Ini balang baru nih. Balang baru formation, gitu ya. Marada formation. Ini ekivalen dengan praikajilu yang ini nih. Atau olasipu. Kemudian di sini kita punya langi volkanik yang ini nih. Nah, ini langi volkanik. Nah, ini langi volkanik sama dengan yang ini. Batuan volkanik masuk kalau di sini. Besok kita lihat. Yang di air terjun ini. Nah, kemudian sisanya apa? Karbonat atau nasa. Yang terkenal bikin karsik di ramang-ramang, di leang-leang, gitu ya. Nah, ini justru karbonat kita banyak di sini. Watopata namanya. Nah, kemudian kita lihat sisanya, kalau kita perhatikan, yang formasi Kananggaru tadi, ini colki. Colki limestone dan pelajik maral. Nah, justru itu memberikan pengertian kepada kita. Si Sumba itu, sesudah dia jalan, pisah dari Sulawesi. Dia ada di Laut Dalam. Jadi, pada saat dia berjalan ke selatan, dia di posisi Laut Dalam terus. Makanya dia mengendapkan formasi Kananggar. Nanti kita besok lihat pada saat jalan ke Wai Ngapu, termasuk yang bukit Wai Rinding juga, itu adalah Napalan. Ya, ada tubuhnya juga, gitu. Dia pada saat jalan itu begitu, gitu. Jadi, dia pada saat Miosen Tengah, Mio Plio umurnya, dia udah pisah dari Sulawesi, kan? Udah jalan, gitu. Dan dia sebagai posisi di Laut Dalam. Saat itu di Flores, dia sedang ada volkenik muncul. Makanya kita, si Kananggaru itu, menerima abu volkenik dari utaranya, yang diendapkan. Tapi di Sumbanya sendiri sudah mati, volkeniknya. Volkenik di Sumba, itu terjadinya pada saat pareosen-eosen. Pada saat dia masih bagian Sulawesi. Kemudian detets. Pisah aja gitu doang, gitu. Pisah aja. Nah, nanti pertanyaannya, kenauan pisah, gitu. Kendak sendiri apa gimana, gitu. Ada volkenik yang Mio Sen awal, kan, tadi? Nah, itu yang terakhir. Yang Jawila. Jawila itu terakhir. Nah, makanya bisa diduga pindahnya itu di Mio Sen Tengah. Volkenik Mio Sen awal, itu ekipalnya dengan volkenik, kalau di Jawa itu formasi jampang. Out Under Side. Itu pertanyaan saya, Pak. Tapi posisinya Sumba itu jauh lebih selatan daripada Out Under Side. Nah, itu... Ya, apa posisinya. Kalau memang dari Mio Sen awal ada di situ, jauh lebih selatan. Ya, itu ada agak kisru sedikit, Nah, ini yang kemudian ke Paliomanetik, nih. Nah, sekarang ke Paliomanetik, ya. Nah, ada seorang ahli namanya Wensink, di sini. Ans Wensink, tahun 1994. Dia mengumpulkan 200 sampel batuan di sini. Ada batuan dari Lasipu, yang paling tua, Kritesius. Terus dari sedimen laut dalamnya punyanya apa, ini, yang kurang masih apa itu namanya, yang Eosin itu, ya. Dari bawah Topata. Kemudian yang Jawila. Formation. Nah, akhirnya dia bisa menyimpulkan, karena lava itu kalau begitu keluar, dia akan merekam posisi Paliomanetik bumi saat itu. Jadi dia bisa dengan teknik Paliomanetik bisa menyatakan ternyata si Sumba itu pada umur pada umur Light Kritesius ada di utara. Terus di umur-umur Eosin, dia bergerak ke selatan. Nah, kemudian di umur-umur Eosin awal, yang tadi Cipitanya kan, ya ada di 20. Ya, memang lebih ke selatan. Nah, kemungkinan jadi saat itu, atau mungkin dia ada ikutan sedikit, atau berbeda volkaniknya, gitu. Kalau yang di Jawa itu jalur volkanik yang kuat, yang definitif, karena si Sumba kan putus habis itu. Karena kan nggak ada Nusa Tenggara lain, nggak ada, kan. Nah, dia mungkin mode-mode reef-revevolkanik. Lombok masih ada, Pak? Lombok nggak ada, belum ada. Oh, jadi ada di Jawa, nyamu sih. Spot gitu. Atau mungkin dia posisinya masih di sana. Ya, kalau ingat. Oh, iya. Nah, makanya agak keseru di sini paleomec-nya. Nanti agak beda sedikit dengan rakan-rakan seduk si Robot Hall di sini. Iya, makanya paleomec-nya ini juga agak beda dengan Robert Horton yang Cretaceous itu. Nah, iya betul. Yang Cretaceous, dia kan udah ke selatan ya. Selatan ini. Di sini masih di utara jauh. Jauh banget. Jauh banget. Nah, yang kuat lagi adalah fosil. Si fosil ini, fosil yang Eosan ini dicari dari formasi Watopata. Di sini karbonat. Ada karbonat Eosan namanya Watopata. Besok mungkin kita akan lewati ya. Dia mengandung fosil. Jadi fosilnya itu umur Eosan. Nah, itu yang menunjukkan ternyata fosil-fosil yang ada di formasi Watopata di Gamping. Coba yang mana? Petagiloginya coba bukannya. Nah, ini. Yang nggak, yang ini. Nah, formasi Watopata itu mereka pernah melakukan penelitian. Nah, ya. Nah, ini. Nah, ini, ini. Yang warna biru ini, ya. Nah, ini, ini. Watopata di sini. Dia umur Eosan. Nah, ini, nih. Nah, ini, ya. Yang TEW ini, ya. Nah, ini Watopata di sini. Nah, ini semua fosilnya mengandung fosil-fosil yang hidup di umur Eosan di 40 juta tahun tapi di daerah tropis. Ada tiga. Ada tiga grup. Namanya APB. Asilina, Pelatispira, Bipelanispira. Itu nama-nama fosil yang hidup di umur 40 juta tahun di daerah tropis. Nah, saat itu Australian posisinya masih di selatan. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini masih di terbaik yang ini. Nah, ini, nih. Nah, ini, ini. Ini posisi bumi pada saat umur 40 juta tahun. Posisi Indonesia, lah ya. So, di Asia, ya. Australian masih ada di sini. Masih di South Latitude yang agak jauh. Bukan di posisinya sekarang. Masih jauh ke selatan. Nah, saat itu pun berkembang fosil di umur Eosan. Tetapi fosilnya namanya Lakasinela. Sementara di umur yang sama di daerah tropis berkembang fosil tiga yang tadi. Asilina, Platispira, Biplanispira. Nah, sekarang untuk menentukan jadi karbonat karbonat Eosan di Sumba ini punya fosil yang mana? Kan gitu kan? Punya fosil yang related dengan Australian yaitu Silakasinela atau punya fosil yang related dengan tropis Sundaland yaitu yang APB tadi. Asilina, Platispira, Biplanispira. Ternyata sesudah diteliti batuan-batuan yang tadi.